Intro Liburan keluarga Pak Iwan tahun 2011 ini adalah ke Kyusu dan Osaka. Kita akan berangkat dari stasiun Shinagawa naik kereta api Shingkanseng menuju Kokura di daerah Kyusu. Nah sekarang Dito dan Kaila sudah ada di atas kereta Shingkanseng. Wah kereta ini adalah kereta tercepat di Jepang. Tuh lihat tuh cepat banget kan. Keliatannya Kaila sudah mulai kelaperan nih. Untung dia bawa Eki Ben atau Bento yang beli di stasiun. Isinya nasi dan ikan. Yuk selamat makan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam akhirnya sampai juga kita di kota Kokura daerah kita Kyusu. Nah ini kita sudah di kota Kokura nih. Kita cari makan malam yuk. Kita malam ini makan yakitori. Nah ini ada sashimi ayam. Keliatannya enak ya. Nah hari kedua ini kita akan jalan-jalan ke kota Shimonosiki. Wah kebetulan ada festival samurai ini di Shimonosiki. Yuk kita lihat. Kota Shimonosiki ini letaknya di pinggir teluk. Jadi pemandangannya bagus dan enak sekali kalau buat jalan-jalan. Shimonosiki ini juga terkenal akan sajian ikan fugu-nya. Yang kalau salah motong bisa beracun. Dito ingin mencoba mencicipi nih. Mantap. Tak jauh dari Shimonosiki ada kota Mojiko yang terkenal dengan bangunan-bangunan tua gaya Eropa. Ini foto keluarga Pak Iwan di depan stasiun Mojiko. Kalau kita mau jalan-jalan melihat gedung tua di daerah Mojiko, kita bisa juga memilih untuk naik rikshaw yang ditarik oleh orang. Nah ini foto Pak Iwan dan Bu Iwan di atas rikshaw di depan salah satu gedung tua. Wah kayak Royal Wedding kan? Di abad ke-19, pelabuhan Mojiko ini adalah salah satu pelabuhan besar di Jepang setelah Yokohama dan Kobe. Makanya tak heran kalau banyak bangunan di sini yang bernuansa Eropa dari abad ke-19. Di gedung ini misalnya, Albert Einstein pernah berlibur di tahun 1922. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Kokura Castle. Ini adalah salah satu dari sekitar 50 castle yang ada di Jepang. Kokura Castle ini dibangun pada tahun 1602 oleh Lord Hosokawa Tadopo. Castle ini dibangun sebagai bukti kebesaran daerah Kokura di masa lalu yang menjadi salah satu pusat perdagangan di Jepang. Hari ketiga liburan, kita sekarang menuju Osaka. Perjalanan dari Kitab Yusuf ke Osaka menempuh waktu kira-kira sekitar 3 jam dengan kereta api Sinkansen. Selamat datang di Universal City Walk Osaka. Malam harinya, kita jalan-jalan ke Dotomburi, pusat kehidupan malam di Osaka. Ini lampu neon Glikomen, salah satu ikon dari kota Osaka. Ada juga kepiting raksasa di salah satu restoran kepiting di Osaka. Sekarang Kayla mau coba atraksi bola basket nih. Yuk kita lihat. Barang giliran Dito untuk atraksi bola basket. Ayo Dit, coba. Terima kasih telah menonton! Hari keempat liburan, kita akan mencoba berbagai wahana di Universal Studio Jepang. Di Universal Studio ini, Dito dan Kayla akan mencoba berbagai wahana yang ada. Mulai dari Shrek dan Sesame Street, Terminator, Jurassic Park, Waterworld, hingga Rollercoaster. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eh ada chat muka nih! Eh ada chat muka nih! Yuk kita chat mukanya Kayla! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita mau coba wahana curasipa, berani? Sekarang kita saksikan wahana waterwolf. Wah tidak terasa hari sudah menjelang malam. Sekarang kita tunggu yuk Magical Starlight Parade. Karnaval boneka dan lampu-lampu sepanjang Universal Studio. Dengan dilaksanakannya parade ini, berakhir pula lah kunjungan keluarga Pak Iwan di Universal Studio Jepang. Hari terakhir liburan, kita jalan-jalan ke daerah Nipponbashi untuk melihat Osaka Tower. Sekaligus juga kita mencicipi kushikatsu, makanan khas daerah Osaka. Nah ini satu restoran yang khusus menyajikan kushikatsu, namanya Yokozuna Restoran. Dengan selesainya memakan kushikatsu, maka berakhir pula liburan kita. Sekarang kita kembali ke Tokyo. Tapi rupanya Dito belum kenyang, untung dia beli ekiben tadi. Nah sekarang kita makan ekiben lagi. Selamat makan! Demikian catatan liburan keluarga Pak Iwan.